Intro Kenal batunya Tengku Zul di Sleding MUI Ferdinand Hina'awas Ada saja kehebohan yang dibikin oleh Tengku Zulkarnay Dari mencuitnya hoax hingga urusan sorga yang kerap selalu dia kaitkan dengan adanya bidadari saja Ya saya yang muslim ini terus terang malu Kok ada orang seperti ini disebut ustadz? Ilmunya gak jelas, sanatnya gak jelas Kalau ngomongin sorga selalu disertai dengan iming-iming bidadari Seakan orang muslim mengejar sorga hanya buat ketemu dan dilayani bidadari cantik Kan absurd ya? Bukannya menuntun agar memiliki akhlak yang baik di dunia ini Tengku Zul malah menyetir pandangan jamaannya bahwa urusan surga itu adalah urusan sahwat semata, ngawur dan kacau Sekarang viral lagi video ceramahnya yang kembali membicarakan soal surga Yakni proses manusia ketika hendak dimasukkan ke dalam surga Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai Di surga namanya Nahrun Hayat Sungai kehidupan Sungai kehidupan diganti kulitnya Orang hitam tak boleh masuk surga Jelek surga ada orang hitam Aku gak selera kalau di surga ada orang hitam Nenek-nenek, maaf Gak bisa nenek-nenek masuk surga Rusak surga kalau ada nenek-nenek Kulit hitam diganti dengan merah jambu pink Kulit ahli surga itu merah jambu Merah jambu Perhati keturunan Nabi Adam Kalau hitam berarti keturunan monyet Hidunya peset dimancungkan Giginya merongos dirapi Gak boleh masuk surga orang merongos Jadi presiden boleh merongos Masuk surga gak boleh Paham? Demikian sedikit kutipan ceramah tengkuzul Video lengkapnya saya taruh di akhir tulisan ini Memang ada sebuah hadis yang menceritakan nasib manusia yang masuk neraka dengan secuil iman Tekst hadisnya kurang lebih sebagai berikut Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga Dia memasukkan orang yang ia gendaki dengan rahmatnya Dan Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka Kemudian dia berfirman Lihatlah orang yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi Keluarkanlah mereka dari neraka Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hitam kulitnya yang telah terbakar Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan yang mana mereka dapat tumbuh di dalamnya Sebagaimana biji tumbuh di tepi aliran sungai Tidaklah kamu perhatikan bagaimana biji itu keluar dengan warna kuning melingkar Hadis riwayat muslim Coba bandingkan dengan apa yang disebut oleh tengkusul Jauh berbeda bukan? Dari MUI pun ada penjelasan soal salahnya pernyataan tengkusul soal nenek-nenek tidak bisa masuk surga Ketua MUI bidang pendidikan dan kandarisasi Kiai Haji Abdullah Cahidi menduga tengkusul mengadopsi pernyataan Rasulullah Mungkin mengadopsi pernyataan Rasulullah kepada ibu-ibu bahwa nenek-nenek tak ada di surga Kemudian Rasulullah mengembirakan ibu nenek-nenek yang bersedih dengan Rasulullah mengatakan bahwa yang di dunia nenek-nenek akan berupa wajahnya menjadi muda dan cantik Jelas Abdullah Beda juga kan dengan ceramah tengkusul? Ceramah tengkusul ini pun mendapat kritik keras dari MUI dan NU Kalau NU sih gak keras, nyentil aja Mungkin yang bersangkutan bercanda Yang jelas, dalam pemahaman akhidah ahli sunnah wal jamaah Seseorang masuk surga itu semata karena ramah dari Allah SWT Bukan karena selainnya Ujar Ketua PBNU roh bikin emas Sementara MUI sangat menyayangkan ceramah tersebut Tetapi semestinya tak usah disinggung masalah kulit hitam Islam tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam kecuali dengan takwanya Kalau masalah kulit hitam menjadi putih atau merah itu adalah wemenang Allah SWT Ujar Ketua MUI bidang pendidikan dan kadarisasi Gai Haji Abdullah Jahidi Beda ya, komentar dari yang betul-betul berilmu Dengan yang mulutnya suka bicara sembarangan Ini sentilan keras ke tengkusul Urusan masuk surga itu karena rahmat dan wawanan Allah SWT semata Bukan karena tengkusul gak selera atau gak suka Paham? Ceramah tengkusul juga mendapat komentar dari Ferdinand Hutahean Tengkusul karena yang bilang orang hitam tak bisa masuk surga Bukan cuma orang hitam, tapi yang giginya merongos juga katanya tak bisa masuk surga Kira-kira apa pendapat Abdul Soma soal gigi merongos ini? Cuit Ferdinand di Twitter Sepintas terdengar kocak ya Tapi terus terang saya yang muslim ini miris membacanya Bagaimana ucapan seseorang yang dianggap ustadz oleh sebagian orang Kemudian bisa dilempar balik ke dirinya seakan dia ini menghinang sesama ulama Ini indikasi bahwa yang diucapkan itu memang ngaco, ngawur, memalukan umat Islam Saya harap kementerian agama bisa mengambil sikap terhadap orang-orang seperti tengkusul ini Di sini perlunya sertifikasi penceramah Agar penyampaian ke jamaah itu benar, nalarnya lurus, gak belok-belok kayak tengkusul ini Selalu dari kura-kura Isu resufl berembus PKP ancam gabung ke PKS Ada apa dengan Caimin? Selain dari nama-nama menteri yang dipilih oleh presiden Tentu resufl atau perombakan kabinet juga sangat dinantikan oleh masyarakat Siapakah menteri yang akan diganti dan siapa yang akan menggantikan? Itu yang membuat warga plus 6-2 penasaran Di WROD kedua ini, Presiden Jokowi tercatat sudah satu kali melakukan resufl kabinet Yakni pada 2020 lalu Tidak tanggung-tanggung, enam menteri sekaligus yang ia ganti Mulai dari Risma menggantikan Juliari Batu Parah sebagai mensos Sandi menggantikan Wisutama sebagai Menteri Pariwisata Budi Kunati Sadikin menggantikan Terawas sebagai Memkes Gus Yakut menggantikan Fahrurasi sebagai Menak Wahyu Sakti Terenggono menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri KKP Dan M. Ruthvi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan Nah sekarang, isu resufl kabinet itu merebak kembali pas keadanya rencana penggabungan dua kementerian Kemeneri Stek dan Kemendikbud Karena dua kementerian itu mau digabung Maka sudah dipastikan salah satu menteri akan tergusur Apakah itu Bambang Projonegoro? Apakah itu Bambang Projonegoro atau Nadiem Makarim yang akan langsir? Termasuk juga Badan Koordinasi Penanaman Modal atau PKPM Yang kini dikomando oleh Bahlila Hadalia Rencananya akan diubah menjadi Kementerian Investasi DPR pun sudah menyetujui rencana itu Artinya, bisa Bahlila yang ditunjuk jadi Menteri Investasi nantinya atau yang lain lagi Beberapa nama pun sudah mencuat yang akan ditunjuk jadi Menteri Seperti Komisaris Utama atau Komut Pertamina Ahok dan mantan Bupati Banyuwangi Dua periode Abdullah Aswar Anas Namun karena Gatrun sekarang lagi fokus sama kasus Rizik Jadi mereka gak terlalu peduli soal wacana Ahok mau diangkat jadi Menteri tersebut Beda dengan saat dia ditunjuk jadi Komisaris Pertamina dulu Pasukan kadal guru nyinyirnya luar biasa Sampai-sampai hapi pausu novel Bambung Min beradang segala Ia menolak dengan keras Ahok menduduki jabatan di Pertamina Kala itu dengan alasan hal tersebut merupakan pelecehan terhadap putra-putri terbaik bangsa Untung Presiden Jokowi keambil pusing dengan omongan mantan karyawan fitzaha tersebut Nah lucunya, pasca isu resul ke Kabinet mencuat PKP malah mengancam akan bergabung ke PKS segala Yang mana hal ini berawat dari pertemuan petinggi PKS dan PPP Yang hasil pertemuannya memunculkan wacana poros Partai Islam pada 2024 mendatang Dan hal itu langsung disambut baik oleh PKP Kami menyambut baik wacana itu untuk membangun poros kekuatan demokrasi Dengan menawarkan ide program keumatan yang seganan tidak berhenti pada sebatas wacana Ujar wakatung PKP Zilul Fawet 15 April Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan akan bergabung ke koalisi poros Partai Islam 2024 tersebut Bahkan ia berharap agar rencana itu diseriusi sehingga tidak hanya sebatas wacana doang Hemat kami terbuka kemungkinan untuk bergabung bila wacana ini digagas dengan serius dan memiliki arah yang jelas bagi perbaikan masa depan Indonesia Kita tunggu saja lanjut Zilul Kalau dihitung-hitung Partai Islam di Indonesia memang agak banyak sih Mulai dari PKS, PAN, PPP, PKP dan PPP Belum lagi ditambah dengan partai baru Seperti Partai Umat dan Partai Masumi Reborn Partai Masumi ini memang sudah ada sejak lama Akan tetapi kenapa disebut baru? Karena pengurusnya baru semua Lagian pula dulu pernah dibubarkan oleh Sukarno karena beberapa tokonya terlibat dalam pemberontakan PRRI Dan tentunya partai lokal aja yang juga bernafaskan Islam bisa bergabung ke koalisi ini Jadi peluangnya untuk bisa mengusung Capres atau Jawabres sendiri cukup besar Hanya saja yang jadi pertanyaan Mengapa PKP kok tiba-tiba mau bergabung ke poros Partai Islam bentukan PKS tersebut? Bukankah partai itu selama ini dikenal sangat moderat? Terbukti kok di Pilgub DKI 2017 lalu PKP malah mendukung Ahok Kemudian, pendirinya Gustur juga mendukung Ahok di Pilgub Babel sebelumnya Ada apa gerangan? Menurut hemat penulisi ada dua kemungkinan Pertama, mau menggertak Jokowi supaya Menteri dari PKP tidak diresevol Kedua, karena nafsu sawah Caimin yang pengen jadi Capres atau Jawabres belum juga padam Secara, dari dulu dia akan kebelet banget pengen berkuasa Sampai-sampai mempopularkan Join atau Jokowi Caimin segala Dan balihonya pun sudah mejeng di Jalan Gatot Suproto, Jakarta menjelang Pilpres 2019 lalu Namun, usaha Caimin kala itu belum sukses Lantaran ia ditikung oleh seniornya Maruf Amin Nah, dengan bergabungnya PKP ke Polres Partai Islam tersebut Ada harapan untuknya minimal jadi Jawabres Karena Capres yang besar kemungkinan adalah Anis Pura-gura begitu Terima kasih sudah menonton!